kalo tarung itu kan benturan fisik gitu ya, ada ga sih atlet lawan yang, aduh bau banget nih, atau gimana sih itu? itu mah pasti ada, cuman yang kita.. karena itu bisa jadi strategi, engga ya? ya betul, strategi itu, ada aja, temen saya kadang-kadang gitu, lu kenapa lu kok ga pake doner, nah hampir dia bau ya? kalo udah di lapangan mau lu bau, mau lu patah juga, lawan lu ga mikir apa-apa tapi ada juga yang gitu ada bang kemarin ketemu pak Heru lah, menyambut saya juga, ya alhamdulillah, walaupun pemberitaan ga ada menyambut, pak Heru ada, itu bang, saya syukur jadi ga nunggu-nunggu telepon berdering? adanya juga dari calon saya doang udah, selebihnya ga ga ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua, kembali lagi dengan saya Eko Priyono, jurnalis Warta Kota kali ini, saya hadir dalam program Indonesia Mas program ini akan mengupas keberhasilan, perjuangan, para atlet Indonesia dari berbagai cabang olahraga, yang berprestasi dan mengharumkan nama Indonesia di pentas dunia pada edisi perdana, Indonesia Mas akan bertemu tokoh gulat Raja Asia Tenggara, Andika Suleiman Andika Suleiman baru saja meraih medali emas nomor Greco Roman, 77 kg di SEA Games 2023, Kamboja di final dia mengalahkan atlet Thailand namun, hingga saat ini Andika masih gampang terhadap masa depannya kepastian soal pekerjaan, gaji yang layak, semua menjadi sorotan kami bagaimana kelanjutan kisahnya? Saksikan terus tayangan ini ya sobat WK, sekarang saya sudah berada bersama atlet peraih medali emas SEA Games 2023 dari cabang olahraga bulat kita ada nomor spesialis Greco Roman 77 kg Andika Suleiman apa kabar Mas? Baik Alhamdulillah kita sedikit kilas balik soal perjuangan sebelum menuju ke SEA Games itu persiapan apa yang dilakukan para atlet? khususnya Mas yang dari DKI Jakarta? persiapan sebelum menghadapi SEA Games itu ada kita ada training game dulu kan Bang itu ada di tempatan di rawa bangun kita latihan di rawa bangun terus bulan puasa juga kita pagi sore tuh Bang, kita latihan tuh walaupun puasa-puasa tetap tetap puasa kita walaupun latihan karena kan kita mempunyai target sendiri kan ada ibadah jalan latihan juga jalan gitu Bang terus kita latihan lagi kita training camp ke Korea Selatan selama 20 hari kita latihan disana sparing kita mendapatkan ilmu lah balik ke Jakarta selama 2 hari baru kita berangkat ke ke Kamboja untuk menghasilkan SEA Games nah tadi bersiasat harus puasa harus latihan itu bagaimana? ya itu dari niat saya sendiri sih Bang pertama kan saya bilang ya Insya Allah lah kalau misalkan masa ya Allah nggak melihat gitu saya prosesnya saya nih capek lelah masih ya nanti ya Insya Allah Allah juga melihat proses saya lah nanti di hasilnya ya Alhamdulillah hasilnya mendapatkan mas jadi latihannya pagi kan sahur tuh? iya pagi sahur, sholat, istirahat? istirahat sejam 2 jam lah jam setengah 7 saya latihan pagi sampai jam 8 pagi istirahat jam setengah 3 kita latihan lagi sampai jam 5 wow nah di Korea tuh apa yang didapat menurut? kalau di Korea kan karena itu tinggal menghitung hari cuma 2 minggu lagi lah gitu kita kebanyakan melatih tanding loh sparing-sparing gitu nggak ada namanya fisik-fisik itu udah nggak ada lagi gitu itu memang atlet topnya Korea atau ya sekedar latihan tanding aja? kalau menurut mas? kalau untuk top bukan sih itu kayak kayak macam lapis 3 nya lah lapis 3 nya itu latihan tanding, kita sparing nah sempat balik ke Jakarta sebelum terbang ke Kamboja ya? iya itu bagaimana menata diri? atau mempersiapkan batin mas? kalau untuk pribadi saya karena Iyana juga udah atlet senior gitu kan bang kita punya caranya sendiri-sendiri lah kalau saya diajari sama coaching staff JDKI kalau sudah mendekati pertandingan ya kita fokusnya pertandingan mental kita dihasil lagi fokus sama lawan kita nonton video lagi itu namanya untuk latihan-latihan fisik atau itu sparing-sparing udah nggak ada gitu itu cuma kita latihan cuma ringan-ringan doang gitu bang ada apa mendengarkan musik baca buku nah itu salah satu itu apa biar saya lebih relax ya saya dengerin musik ya musik-musik ya membangun emosional saya biar nanti pertandingan tuh peak performance- peak performance-nya lebih bagus lagi gitu bang menghadapi lawan-lawan saya gitu nggak ada pikiran aduh peak-6 nih aduh siapa nih gitu oh iya itu ada tuh pasti makanya itu saya bilang bang itu yang bikin saya hilang itu di sebelum saya berangkat ke Kamboja saya ketemu orang kedua orang tua dulu bang oke saya emang dari dulu kalau misalkan ini semangat saya biar jaga mental saya itu ya orang tua saya orang tua ya apapun itu kalau udah saya ngeliat orang tua saya wah mau lawan siapapun saya sikat bang izinnya gimana izinnya bilang ee maa maa doain indika ya doain indika biar ee menjadi yang terbaik dan menjadi nomor satu biar nggak terulang lagi di kayak si game kemarin di Vietnam oke kita terbang sekarang ke Kamboja iya ketika menginjakan kaki pertama kali disana apa rasanya ini pertama kali ke Kamboja atau gimana untuk saya pertama kali di Kamboja kan dan untuk si game ini yang kedua kalinya bang udah pas sampai di Kamboja saya hilangin dulu yang namanya itu pasti kan ada masalah ya masalah apapun itu loh memang saya fokus sama tujuan saya dulu ee saya ee selalu mendekati kepada Allah terus ee berhubungan terus sama orang tua itu bang itu aja saya semangat kemudian pas pertandingan demi pertandingan dilalui itu bisa diceritakan nggak sebelum mana-mana yang babak yang menurut kamu paling sulit atau gimana untuk babak pertama itu kan saya lawan tuan rumah sendiri bang untuk kalo saya pribadi ya bukannya saya susumber atau ini kan bang kalo emang masih lawan Kamboja Singapura Thailand itu masih bisa saya ya insya Allah saya bisa inilah melawan tapi kalo untuk lawan Vietnam saya masih mikir kayak aduh harus ada yang nemenin gue nih gue harus butuh effort biar mental gue tuh lebih tinggi lagi biar nggak nervous juga gitu bang udah pas lawan Kamboja saya aman Alhamdulillah lawan Singapura saya Alhamdulillah aman nah pas lawan ketiganya itu lawan Vietnam saya agak kayak aduh gimana ya nanti kok kayak nanti ini lagi nah itu saya nelpon orang tua saya nelpon calon istri saya juga terus disitu ada sekum sekum juga kebetulan itu jadi dokter disitu namanya dokter Harun sekum sekum DKI disitu disitu saya ditampar bang kan saya kan bengong gitu bang saya disitu bang kan juga nervous kan sebelum pertandingan ya sebelum lawan Vietnam sebelum lawan Vietnam doang tuh bang saya bengong kan ditampar saya lu mau ngapain disini bongong-bongong aja ini tinggal sekali lagi lu jadi mas siap dok lu jangan bengong-bengong lu fokus sama ini udah lu dengerin musik lu apa lu telpon orang tua lu siap dok dari situ saya nelpon orang tua saya nelpon calon istri saya juga nah dari situ saya mulai kayak wah bisa nih awas lu awas lu gue kalen lagi 3 kali tanding berarti ya 4 terakhir lawan Thailand tapi kan yang lawan paling berat itu ya Vietnam Vietnam ya gitu bang jadi sobat WK Vietnam ini apa ya dia mengambil keuntungan dari kelengahan Indonesia dengan sekarang disebut raja gulatnya Asia Tenggara ya mas iya 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 jadi ketika si games 2021 kemarin juga Andika kalahnya dari atlet Vietnam iya betul makanya itu yang bikin nervous tadi iya betul ketika dalam pertandingannya gimana ketika dalam pertandingan mu Yen boson boson itu bagaimana iya pas lawan Vietnam pas lagi ke tempat pertandingannya itu bang saya ya saya sebagai agama islam saya bersolawat terus saya inget orang kedua orang tua bersolawat terus dan Alhamdulillah saya kok percaya diri gue jadinya nih gak kayak yang sebelumnya tuh bang kan sebelumnya kan saya kayak nervous kok gue jadi percaya diri banget udah di pas dalam sebelumnya aduh kalen nih gue nih iya bang saya udah aduh kayaknya wah perak gue nih kayaknya nih wah perak lagi nih kayaknya nih ya disitu kan nah disitu ada dokter Harun juga itu yang pas nampar aduh lu telpon orang tua lu 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 telpon yang orang-orang lu sayangin lu tatap matanya ya siap dok pas itu pas dipanggil nama saya saya masuk ke tempat ibu bilang apa? ibu sama bapak? kamu bisa atau ibu? mama mama papa bilang lu apa kamu bisa kamu itu udah ngelewatin proses yang panjang kamu itu udah latihan pagi sore di bulan puasa kamu juga ninggalin mama papa pas lebaran gitu kita gak pulang bang kita lebaran di korea iya kamu inget lagi proses kamu kamu inget lagi cita-cita kamu katanya menjadi juara si game wah udah dari situ bang pas jalan saya ke tempat pertandingan gak tau kenapa kayak yaudah biasa aja kayak wah bisa nih gua nih kayaknya udah dari situ makanya saya main santai main relax main kayak yaudah kekuatan gua nih gua seluruhnya buat lawan lu doang deh gitu ketika saya lawan Vietnam udah selesai udah kayak wah alhamdulillah lawan Thailand mah udah saya masih bisa iniin gitu kuncinya apa? ketika kita bicara faktor non teknis itu tadi ketika lawan Vietnam menurut mas kunci suksesnya kemarin itu apa? apakah kalau Greco Roman ini kan spesialis atas ya tarung kayak atas pinggang kayak atas pasti teknik sama iya sama kekuatan sama berat sama nah menurut mas apapun ya itu bang mental aja yakinan aja udah ya mental karena di cabang bela diri semua cabang bela diri ketika mental lu kalah udah finish selesai dia lagi sedang bagus nggak menurut kamu waktu itu? kalau menurut saya enggak bang karena dia udah mental karena kan temen saya tuh dari kelas 63 67 itu dia udah dapet emas tuh bang oke dari situ iya 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 Indonesia udah dapet emas ya iya Vietnam udah mulai ketar ketir juga nih iya gitu bang dari situ dia iya waktu itu udah yakin aja gitu? udah bang udah tau kayak udah kayak wah udah bukan kayak sayap banget gitu udah siap mau apapun lu mau lu ngeluarin power segimanapun juga gua gua lawan emas gua karena satu kelas ya iya bukan sesuatu yang lu makan nasi gua makan nasi lu makan daging gua makan daging kecuali lu makan besi gua baru takut itu setelah menang menyatakan menang menyatakan menang udah kata pelatih pelatih satu lagi lawan Thailand tapi kamu gak euforia gitu? belum itu kayak masih ya syukur aja udah ngelewatin Vietnam tinggal satu lagi lawan Thailand kalo kata pelatih lu kamu bisa ini soalnya kamu pernah ngalahin soalnya lawan Thailand itu yang kemarin saya kalahin di Vietnam bang makanya saya udah yang dapet perunggu kemarin makanya saya agak yaudah biasa gak gak seperti lawan Vietnam nervous gitu tuh akhirnya dapet medali mas iya alhamdulillah nah itu apa setelah itu menangis atau bagaimana? disitu pas di dalam pertandingan di lapangan itu saya cuman suju cukur terus pas di luar itu saya baru nangis nelfon orang tua keingetan semua tuh ya? perjuangan kayak saya latihan pagi sore di bulan puasa kan berat ya bang ya? pagi sore di bulan puasa udah gitu saya ninggalin orang tua juga pas lebaran itu bang itu tadi tetep puasa ya? iya puasa tetep selama 30 hari saya puasa lebih latihan oke menyemangati teman-teman yang lain setelah kamu berhasil untuk menyemangati teman-teman lain saya bilang gue bisa gitu loh saya bisa kenapa kamu itu bisa juga kenapa enggak fair time itu sama-sama makan nasi sama-sama makan daging ya sama-sama latihan pagi sore enggak ada bedanya gitu tinggal kembaliin ke kalian lagi kalian mau apa enggak gitu nah ini satu apa ya batu lompatan mestinya harusnya setelah ini apa yang kamu tatap? ya untuk saya ini sih bang kan untuk selanjutnya pasti saya kan ee punya target-target lain lah seperti kayak asian game gitu cuman kan saya ee lebih ke apa ya ee saya kan mau ada berkeluarga juga bang ee kayak saya belum bekerja juga bang makanya saya saya bilang kemaren ee pada inilah pemerintah gitu harus ada penghargaan buat kita gitu bang entah itu pekerjaan yang layak atau apa kita kan juga udah mengharumkan nama Indonesia dan ibu kota DKI Jakarta lah bang lah itu bang meharapkan itu sih sebenernya ee saya dan teman-teman atlet DKI Jakarta juga seperti itu mungkin kalau bicara target kamu mimpi besar kamu tuh apa? sampai Olimpiade? ee pasti semua atlet itu mimpinya ke Olimpiade bang cuman kita kan sebisa mungkin sejauh mungkin kita ee menargetkan diri kita nih se sejauh mana lu sampai ee target lu nih capaian prestasi lu itu bang kita kan sebagai atlet kan cuman bisa proses itu latihan latihan-latihan dan latihan kan bang terdekat berarti prapon ya? iya asean game dulu prapon iya abis itu baru pon baru pon iya insyaallah kalau ya ada rezekinya kan di asean game nanti di olympic bisa ikut gitu insyaallah oke kita bicara kepulangan kamu ke Indonesia iya sebagai atlet yang berprestasi itu penyambutan di bandara gimana? untuk penyambutan di bandara sendiri ya iya cuman kita disambut sama oleh menpora disitu terus ada bareng siapa sih saya lupa waktu itu? bareng polo air polo air ya? polo air disitu dia dapet perak 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 kita kan tim gulat yang 6 ya? 6 emas 6 perak 2 perunggu disitu disambut sama orang menpora cuman sambutan kata semangat dan mengalungkan bunga makanan bunga berias sekali ya? oke terima kasih oke pak sama-sama terima kasih kembali pak oke selamat tinggal oke pak siap begitu? sudah kita balik gak ada apa pesta apa gitu? gak ada petasan yang bunyi itu gak ada itu bang petang kita gak ada itu dari situ balik ke hotel? balik kita bis pulang masing-masing cabur polo air balik kemana kita balik ke hotel di Romangun itu spesial sekali banget karena gulat kan cetak sejarahnya? sejarah betul di bahkan di pas di denger senior saya itu di 2011 kan kita tuan rumah ya di Indonesia itu Jakarta-Palembang yang sea game nah itu cuman 4 emas doang bang dan ini ada lagi di 2023 setelah berapa 12 tahun ya 11 tahun 12 tahun sih nah itu cetak lagi dan ini kita melampaui target banget bang ditargetin sama ketua itu 2 emas 4 perak 3 perunggu eh 2 2 3 4 2 emas 3 perak 4 perunggu dan kita dapat 6-2 6-6-2 nah itu eh sebagai atlet apa yang saat kamu rasakan ketika sampai di hotel kayak mendapati kenyataan eh iya segit aja nih iya saya sebagai atlet kayak loh udah ini juara sea game kok gini gimana nggak ada yang menghubungi saya hahaha hahaha saya 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 bahkan balik saya itu hari Jum'at nah hari Jum'at saya masih seratkan bang hari Sabtu kebetulan ada senior saya quitting staff Bang Agung bilang lu bisa nggak keragunan ini ada Pak Heru mau ketemu juga kan oh iya siap bang nanti saya kesitu sekali latihan saya juga udah mau latihan lagi nih eh latihan-latihan dikit lah udah kan kemarin ketemu Pak Heru lah gitu itu menyambut saya juga ya Alhamdulillah walaupun pemberitah nggak ada menyambut Pak Heru ada itu bang astaghfirullahaladzim hahaha jadi nggak nunggu-nunggu telepon berdering nggak adanya juga dari calon saya doang hahaha selebihnya nggak ada hahaha iya iya itu memang sebuah persoalan ya iya tapi dengan itu apakah itu apa ya kamu maknanya apakah udahlah gua stop jadi atlet atau nggak lah itu kalau saya kayak gitu namanya bukan mental song juara bang betul nggak kalau kayak gitu kan kita dari diri kita sendiri kalau lu berpatokan lu di atlet ini cuma nyari duit 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 dan duit wah nggak bakalan lama bang jadi juara bang itu kayak kan ininya kan nyari prestasi untuk kedepannya bang untuk membangun nama gulat Indonesia dan DKI Jakarta sendiri bang terutama gitu iya iya karena dengan prestasi kamu ini sebetulnya membuat DKI Jakarta provinsi kita ini terangkat namanya kan iya betul bang pastinya harus ada apresiasi iya nah kita bicara soal awal karir kamu itu bisa diceritakan atau kamu lahir di Jakarta kan ya dimana di Cakup saya di wah saya pertama tuh lahir di Jakarta Utara bang dimana di Sunter kayaknya anak kolong ya hahaha nggak saya Sunter saya kebetulan keluarga besar saya semua itu bulat bang oh oke iya dari ua om abang sepupu terus ya banyak pelatih saya pun Pak Mirudin itu Pak Amir terus Coach Daddy dia itu ua saya Pak Amir Coach Daddy itu abang sepupu saya dia yang mendorong saya kamu ini punya potensi digulat umur berapa itu? umur 3 SD bang kamu lahir? saya lahir 97 tanggalnya? tanggal 15 bulan 5 15 Mei ya 97 ya umur 3 tahun 3 tahun 3 SD eh sorry kelas 3 SD temen orang-orang terdekat mulai bilang potensi kamu potensi saya karena saya disitu berat saya 38 dimain 42 bang lawannya juga orang-orang SD kelas 6 nah itu saya udah juara dari situ itu apa? itu tingkatan Jakarta bang DKI ada? masih ada waktu itu? masih ada kompetisinya masih ada terus? dari situ saya eee di selalu 3 SD 4, 5, 6 6 lulus SD saya langsung dipanggil ke Ragunan PPLP dulu PPLP namanya sekarang PPUP disitu saya menempat latihan terus selama 6 tahun juga kelas 1, 2, 3 SMP disitu kelas 1, 2, 3 SMA disitu udah masuk Ragunan di kelas terus saya menjuarai di pelajar itu namanya ada yang bergensi kan popnas bang namanya saya 2013 di Jakarta tuh yang keluar rumah terus 2015 di Jabar itu saya mempertahankan juara tuh bang mas-mas juga terus? terus habis itu naik ke level senior di 2016 saya di PON itu saya agak ya dicurahin lah cuman saya enggak terlalu mungkin belum rejeki saya kan disitu 2016 di 2017 disitu ada tes sifan Alhamdulillahnya disitu ada Pak Hjeru juga manajernya dan Alhamdulillah disitu saya lolos untuk ee membawa nama Indonesia di Asian Game lah jadi atlet Asian Game itu itu awal mulai saya jadi atlet pelatas di 2018 itu di Asian Game hasilnya? hasilnya disitu saya peringkat 8 peringkat 8 terus habis itu 2019 disitu ada PRAPON itu Alhamdulillah saya juara satu juga disitu sebenernya ada ee si Game juga tuh bangen di Filipin cuman kita di gulat ada cuman enggak nomornya mungkin orang main PORA belum lihat mungkin sudah lama juga gulat tidak ada kan karena dari 2013 terakhir di 2019 sudah ada lagi mungkin belum ada ini ya enggak apa-apa oke kan 2021 PON ya Alhamdulillah saya juara juga disitu terus 2021 2022 ya Vietnam itu SEA Games saya alhamdulillah dapat PERAK nah di 2003 ini terakhir Perak apa perunggu? Perak di Vietnam SEA Games Perak baru ini dapat emas iya nah yang internasionalnya internasional pernah ikut kejuara internasional internasional itu banyak bang kayak ya ada junior sih dulu cuman ya itu saya kenapa makanya saya bersyukur banget kemarin lawan Vietnam itu menang karena pas di kejuaraan junior itu saya kalamnya udah sama Vietnam doang bang hmm udah sama Vietnam doang udah kalau untuk kejuaraan internasional yang lain itu kejuaraan tradisional gulatnya bang bukan gulat asli to bukan asli itu nah setelah yang kamu lewatin sampai sekarang ini itu ada momen yang momen-momen berat nggak kalau untuk momen berat sih banyak bang sebenernya kayak di 2015 itu saya sebelum pertandingan Prapon itu seminggu itu saya cedera oke ya terus di 2016 itu saya lagi on fire on fire sebenarnya tapi kalah gitu terus di 2019 juga itu saya sebulan sebelum pertandingan Prapon itu saya cedera juga gitu bang sebanyak-banyakan sih cedera itu bang sama kalau misalkan kalah tuh kayak target yang kita ini tuh kurangin aja kurang puas gitu bang ini ini apa ada titipan pertanyaan maksudnya gulat ya orang gulat kan kostumnya khusus ya khusus ya terus itu atletnya tuh gimana sih persiapannya maksudnya pakaian itu nyaman nggak sih kalau untuk pribadi saya sama kayak atlet renang lah renang kan sama ya kan ketika kita sudah pakai atlet apa kayak baju gulat sendiri ya kita ada kayak fashion sendiri kayak saya nih kayak baju gulat kalau kata orang lu beda Wibaba lu apa Wibaba lu kalau lu pakai baju gulat itu beda kelihatannya gitu bang sama sebenarnya kayak atlet-atlet yang junior-junior saya lah mungkin seluruh Indonesia gulat itu pasti beda bang gitu sama kayak atlet senam terus apa lagi senam artistik terus renang selam kan sama dia bajunya kan nah kalau tarung itu kan benturan fisik gitu ya ada nggak sih apa atlet lawan yang aduh bau banget nih gitu atau gimana sih itu itu mah pasti ada cuman yang kita gak nanya-nanya itu bisa jadi strategi ya betul strategi itu ada aja temen saya kadang-orang gitu lu kenapa lu kok gak bawa dia gak pakai doran nah biar dia bau hahaha biar dia bau lu kenapa lu kok gak suka gigi gitu ya biar dia bau astaga ya nggak gitu juga kalau udah di lapangan mau lu mau lu bau kayak mau lu patah juga lawan lu gak mikir apa-apa tapi ada juga yang gitu ada juga hahaha hahaha kalau mas yang mana? kalau saya mah ya cuman saya gak mikir kayak dia bau atau apa ya ya udah lah ketika lu di tengah lapangan lu lawan gua gitu mau apapun negara manapun negara India pun India juga pernah saya saya India terus Turkmenistan itu pernah saya lawan gitu menurut mas yang atlet paling susah selain yang Asia Tenggara itu karena Asia Tenggara dan Jepang ya kalau di kelas masih kalau saya di kelas saya sendiri itu ada Iran sama Kyrgyzstan udah masuknya kelas berat? aduh udah berat ya Turkmenistan berarti Kyrgyzstan enggak Turkmenistan enggak Kyrgyz sama Iran Kyrgyz sama Iran sama Korea itu ini ya karena dia tiga orang ini dia juara olimpik semua bang oke gitu apa lebih ke tekniknya atau apa tadi sebenarnya pengalaman bang yang itu yang saya bilang sendiri kita latihan-latihan terus enggak ada kejuaraan buat apa ya itulah kan pengalaman kan lebih apa pembelajaran kan lebih bagus lah bang ketimbang kita latihan sama teman sama teman lagi enggak ada kejuaraan buat apa itu bang mestinya ada kalender yang kayak liga ya nah ya sebenarnya ada cuman ya kurang tahu juga bang orang atasan itu kita kan sebagai atlet kan cuman latihan siap tanding dipanggil yaudah siap latihan apa tanding gitu loh karena yang ngurus jadwal ya iya ada organisasi ya organisasi masing-masing lah oke oke nah tadi soal cedera momen untuk bangkitnya tuh apa karena tekat mundu jadi iya pertama itu tekat yang kedua ya bagaimanapun dengan kata tadi Pak Ajiru bilang mau ketika di tengah lapangan tangan patah kek rusuk patah kek ya gue gak mau kalah udah itu aja tuh bang apalagi kita sebagai juara bertahan ya kita gak mau direbut sama lawan gitu bang oke sekarang soal apresiasi mas dari serangkaian prestasi yang mas hasilkan gitu itu sudah bisa melakukan apa untuk orang tua atau orang dekat? ya alhamdulillah untuk orang tua sih saya udah berangkatin umroh tuh bang oke alhamdulillah terus untuk keluarga besar ya kadang-kadang saya bikin liburan lah sama keluarga terus kadang-kadang sama partner-partner saya latihan sama DKI kadang-kadang saya beri kayak traktir makanan gitu bang oke oke itu aja sih bang jadi masih inget temen ya iyalah kan temen juga kalo kita kan sebagai di cabang bela diri kan kita membutuhkan temen separing kan bang gak bisa kita lawan boneka kalo untuk kayak lari renang kan dia ngelawan cuman lawan waktu kalo kita kan lawan manusia gitu bang ada kawan paling dekat? kalo bagi saya ya gak ada bang kalo untuk temen dekat ya ya calon calon istri saya sendiri gitu bang ini atlet juga? iya atlet juga apa tuh? atlet gulat? atletik gulat juga atletik ceritanya gimana? iya kalo siapa namanya? lija lija siapa? lija putri ramanda iya pertama ketemu tuh pas saya PPLP bang oke oh anak ragunan juga iya ragunan juga dia di saya kelas SMA dia kelas SMP kan iya ketemulah kan eee chat-chat gitu lah bang udah kan chat-chat gitu eee selanjut tahun-tahun berikutnya kita gak berhubungan bang malah pas itu tahun berapa? 2015-2016 tuh sampai 2019 itu kita ketemu lagi cuman ya masih malu-malu lah gitu-gitu kan udah kita chatan lagi ketemunya di ragunan juga? iya lost contact lagi tuh bang nah terakhir ketemu kemarin pas PON tuh 2021 nah kita itu dari situ ya udah kayak oh yaudah deh kayaknya jalannya malu deh kalo yang kemarin-kemarin kok gue gak ada jalan deh ya gitu soalnya kemarin-kemarin kan sebelum mbak sama yang si lija ini saya kan sama ada mantan lah bang sama-sama punya mantan gitu pas itu ketemu disatuin lagi gitu nah sampai sekarang gitu bang ini udah mau nikah berarti iya ya emang udah jalan gitu terus kalian sama-sama apa memikirkan dunia atlet di Indonesia tuh gimana? memandang untuk kan beda-bedanya bang iya dia di atletik saya digulat kalo di saya gak tau banyak tentang atletik bang saya digulat banget untuk digulat sendiri sih ya ini mah ee ini saya ke depan lah maunya tuh kayak banyak lagi ada kejuaraan seperti pelajar-pelajar karena kasian bang junior-junior kita bang dia cuman dia terakhir itu terakhir pertandingan ini 2019 sampe sekarang belum ada lagi pertandingan pelajar pelajar itu gak ada sama sekali gak tau kenapa gak makanya tuh saya punya tekad tuh sama senior-senior yang kemarin ini yang main tim SIGIM ini yuk bisa yuk kita bangun gulat Indonesia biar adik-adik kita tuh ngerasain pertandingan juga biar orang atasan ini pemerintah ini kayak Kemenpora NOC atau Koi itu melihat gulat ini tuh ada potensi gitu loh junior-junior kita ini ada potensi juga gitu bang makanya kita tuh bersih keras kayak ayolah kita nih pokoknya mau gak mau kita harus dapetin emas banyak-banyaknya biar adik-adik kita tuh biar ada lagi kejuara-kejuaraan di Indonesia gitu loh nah kalau untuk menjadi atlet gulat itu sendiri yang pertama kali harus dilakukan misalnya saya orang tua anak saya kan mencoba ya biasanya mencoba semua ya mencoba semua cabang itu harus kemana dulu kalau atau memulainya usia berapa kalau di gulat ini kayak senam bang dia lebih awal lebih bagus bang malah oke yang kedua dia itu pertama kayak saya aja bang saya juga dulu gak gak tau namanya kulit itu apa tapi setelah wah saya bang sepupu saya ngeliat kok saya senang gitu loh dan terutama itu anak senang bang terus yang ketiga orang tua apa kayak sport gitu itu dateng ke club berarti ya cari club di wilayah wilayah masing-masing iya betul terus nah nanti kalau ikut sertakan latihan ada ikut sertakan latihan nanti di bantu sama senior-senior kita nih yang ada di club-club di Jakarta kalau di Jakarta apa aja bisa disebut gak ada sebenernya di Jakarta Barat ada di Jakarta Timur itu ada terus di pusat itu di Ragunan bang Ragunan iya di Ragunan Ragunan ya itu ikut kelas apa tuh kalau anak kecil itu ikut apa itu ada kelasnya masing-masing bang kayak SD sampai SMP itu nanti ada 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 kelasnya sendiri lah terus ke SMA itu ada kelasnya di kuliah itu ada SMA nya dan di saya sendiri itu di tingkatan senior itu ada kelasnya sendiri jadi paling paling mudah mendatangi Ragunan ya iya betul iya karena disitu semua ada dari kelas yang umur 4 tahun 5 tahun itu ada bang disitu malah di luar negeri pun wah di Eropa malah di Amerika pun salah satu cabang olahraga yang di terkenal selain basketnya itu gula tuh makanya dari itu ada beberapa orang tua itu pasti orang tuanya itu bule dia pasti nitipin anaknya kegulat ada tuh bang kemarin nah kalau syarat lain apakah fisik harus segini segini oh enggak bang kita kan namanya fisik teknik taktik itu kan bisa dilatih bang kita makanya kan kita ada pelatih-pelatih yang top lah bang di DKI itu jadi tinggal datang aja nanti menyesuaikan ya iya betul oke kalau gitu nah terakhir mungkin ya tadi bicara soal apresiasi sebetulnya apa sih yang temen-temen pegulat khususnya dari DKI Jakarta harapkan dari perhatian entah PBNya entah Pemprovnya pemerintah itu apa yang temen-temen harapkan kalau untuk saya pribadi ya bang ya saya pribadi kan kayak saya sudah alhamdulillahnya banyak mencatat prestasi saya ini mau kayak di bantu lagi lah dalam mencari kayak pekerjaan yang layak bang soalnya kan saya juga kan saya udah kayak lulusan S1 bang L1 olahraga juga kan tapi belum gimana WNJ iya WNJ terus saya juga angkatan berapa angkatan 2016 saya udah lulus 2021 kemarin terus saya ya sampai saat ini saya cuma menunggu kayak ininya pemerintah kayak menawarkan kayak ada pekerjaan gitu bang selebihnya saya bilang apa temen-temen saya pun yang di DKI yang dibutuhkan yang sekarang pekerjaan gitu bang dan untuk PB sendiri sama pengkrob ya untuk banyakin lagi pertandingan-pertandingan event-event untuk junior-junior kita untuk pelajar-pelajar kita bang itu aja tanpa pekerjaan aja jiwa raga udah dikasih iya apalagi ada jaminan ya iya betul makanya itu saya bilang tinggal ya kita nih kan gak mau kayak ngeliat senior-senior kita kayak yang udah mendapatkan mendali emas itu jadi pekerjaannya tidak jelas kan kita juga kan mau yang pekerjaan yang jelas lah gitu bang oke baik sobat WK demikian obrolan saya bersama Andika Leman pada intinya setiap atlet pasti akan mengerahkan segala upayanya untuk mengharumkan nama Indonesia tapi kembali perhatian apresiasi dari pengurus pemerintah seluruh stakeholder itu sangat diperlukan karena gulat ini cabur yang sudah terbukti memberikan prestasi oke lah mereka tidak populer cabur tidak populer tapi apapun prestasi dihasilkan lewat kerja keras iya betul jadi mudah-mudahan tayangan ini menginspirasi sampai jumpa pada narasumber berikutnya salam warga jaya he jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe ya jangan lupa subscribe ya